Gempa dengan magnitudo 5,6 yang kemudian diupdate menjadi 5,4 mengguncang wilayah Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Kamis, 19 Oktober 2023, pukul 21.08 waktu Indonesia Barat. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan, dari hasil analisis BMKG, epicenter gempa terletak pada koordinat 8,11 derajat LS dan 107,27 derajat BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 121 barat daya Kabupaten Garut. Gempa tersebut berada pada kedalaman 57 km. Gempa Garut yang terjadi Kamis malam ini dirasakan hingga ke Tasik Malaya, Cianjur, Bandung, dan Ciamis. Gempa Garut dirasakan di sejumlah daerah lainnya di Jawa Barat. Di media sosial X, warganet pun menginformasikan gempa dirasakan oleh masyarakat Jawa Barat. Pusat gempa terletak di 114 km Kabupaten Garut, di kedalaman 18 km. BMKG menyatakan gempa tak berpotensi tsunami. Gempa turut dirasakan warga di Cianjur Selatan, Sukabumi, hingga Bandung. Hal tersebut disampaikan BMKG melalui akun Twitter atau ex-info BMKG. Gempa Mak 5, 6, 19 Oktober 23 pukul 21 lewat 8 menit 24 detik WIB, log 809 LS, 107 34 BT, 114 km barat daya Kabupaten Garut Jabar, Kedalaman 18 km, tidak berpotensi tsunami, tulis BMKG. Kamis, 19 Oktober 2023, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono menyampaikan, dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa yang terjadi merupakan gempa bumi dangkal. Jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas deformasi batuan dalam lempeng Indo-Australia yang tersubduksi ke bawah lempeng Eurasia, kata Daryono dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Kamis, 19 Oktober 2023, malam. Menurutnya, dari hasil analisis, mekanisme sumber gempa memiliki mekanisme pergerakan naik, terus default. Ia menambahkan, gempa di Garut hari ini tak berpotensi tsunami. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tak berpotensi tsunami, katanya lagi.